jambar rohmah jadi semua orang yang haji kalau tanggal 9 Arofah semuanya diam di tanah Arofah mengenang kisah pertama pertempuan manusia pertama Adam dan Hawa Nabi Adam dan Hawa tidak henti-henti baca di surat Al-Arof itu suami istri yang mengatakan suami istri yang mengatakan itu itu doa istighfar yang layak dibaca oleh suami istri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sulahai tata nazalu rahmatullahi wabarakatuh salatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana muhammadin kudbil qaudat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du Allahumma salli ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sallim abishrah li sadri wa yasir li amri wahluluk datan milisan yabgogoli rabi syidni al marzukni fahma Allahummaftah alayna hutuhal arifin waji'alna khali satan li wajikal karim Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil mukarrabin Allahumma nawir gulubana binuri hidayatika kamana waradal arda binuri syamsika rabba nanfa'na bima'alamtana rabbi alimina ladiyanfa'una rabbi fakihna wafakih ahlana wa korobatin wa ashabin lana fi dinina Allahumma innan a'udhubika min ilmin la yangfa' wa kalbin la yakshak wa amalin la yurfa' na duain la yusma' Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammad ma'danil judi wal karamma bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wassalim walhamdulillahirrabbilalamin di malam arofa ini malam tanggal 9 tul hijjah kita menghatamkan satu bab dari bab adabul murid ma'asyeh kisah yang ke-21 riwayat hadis di nabi muhammad sallallahu islam yang dikutip di dalam kitab al-atiyah al-haniyah dan alman haji sawi aba uka salah satun bapakmu itu ada tiga abu kaladzi waladakah yang pertama bapak yang menjadi faktor penyebab kelahiranmu di dunia itu yang pertama bapak kandungmu sendiri yang kedua waladzi zawajaka benatahu yang kedua bapak yang telah mengawinkan putrinya kepadamu berarti bapak mertua yang ketiga waladzi alamaka bapak yang telah mengajarimu ilmu wawwa abdulhum bapak yang ketiga ini yang paling utama untuk dimuliakan sebagaimana perintah Allah kepada para malekat untuk sujud kepada nabi Adam sesudah nabi Adam menceritakan semua asma semua bahasa semua ilmu atas perintah Allah dan disaksikan dan disimak serta didengarkan oleh para malekat dan bangsa setan bangsa cin yang dikepalai iblis ya semuanya mendengarkan akhirnya nabi Adam secara tidak langsung secara langsung menjadi guru dari semua malekat guru dari semua setan tapi karena iblis sombong karena dirinya merasa lebih dahulu diciptakan daripada malekat dan daripada manusia Adam akhirnya iblis tidak mau sujud kepada nabi Adam pada saat itu manusia masih nabi Adam saja kemudian ini di perintah sujud itu khori jaljana di luar surga di luar surga kemudian sesudah dimasukkan ke surga nabi Adam Allah tidurkan baru tulang rusuk bagian kiri yaitu di bawah dada kiri dan lambung bagian atas itu diambil tulangnya yang terlalu tulang diambil darahnya ikut berarti tulang dan darah ini barang yang najis setelah diambil dititipin Nur Muhammad jadilah sitihawa tulangnya nabi Adam yang sebelah sini kan bolong lalu Allah gantikan daging yang kemudian menjadi hati setiap manusia itu lahmun itu jadi wanita itu diciptakan dari tulang yang kemudian jadi posisinya hati semua manusia oleh karena itu wanita kebanyakan baperan gampang sentimen gampang perasaan karena memang tulang yang diambil itu dari yang kemudian digantikan menjadi hati kolbun seperti itu nabi Adam tidak merasakan sakit sedikitpun karena Allah bikin tidur kalau seandainya nabi Adam tidak tidur makanya merasakan sakit kalau pada saat tulangnya diambil nabi Adam kesakitan maka tidak ada satupun bangsa laki-laki kaum Adam sayang atau cinta kepada wanita setelah nabi Adam setelah nabi Adam ngelilir bangun tidur tiba-tiba di pinggirnya ada mahluk baru penciptaan sitihawa ini ada di surga kalau nabi Adam diciptakan sebelum dimasukkan ke surga diambil dari 60 macam bumi yang diadon dengan semua air waujinat bilmiah al mukhtalifah akhirnya jadilah manusia pertama yaitu nabi Adam bumi dan langit itu diciptakan dari nur nabi Muhammad makanya ketika Allah bilang kepada malaikat kemarin yang sudah saya ceritakan ini ya ilum fil aruti kholifah itu sebelum nabi Adam Allah ciptakan sudah diumumkan kepada para malaikat aku akan menjadikan kholifah di bumi dari bangsa manusia kholifah secara rohani kholifah pertama di bumi adalah nabi Muhammad karena nur nya tercipta pertama kali kalau secara jasmani adalah nabi Adam hasilnya manusia kalau dilihat dari itu manusia makhluk tersepuh tersepuh semua isinya alam semesta dari nur nabi Muhammad termasuk iblis termasuk setan termasuk malaikat inna Allah kholaka kebalal asya nuru nabi Muhammad s.a.w. min nuri sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nuru nabi Muhammad Allah ciptakan nuru nabi Muhammad menjadi makhluk pertama oleh karena itu pada saat nabi Adam mau menyentuh sitihawak di surga langsung semua malaikat berseru mah ya Adam cegah tanganmu itu kok meronok makhluk barak ini pening empuk ayuh adik ditemik tidak dioleh ambil malaikat mah ya Adam hatta tuatia mahroha bayar mas kawinnya dulu baru boleh menyentuh makhluk kedua ini manusia kedua ini namanya hawa hawa itu kan hawa nafsu hak sama hak itu artinya kesenangan hawa hati kesenangan makanya karena diciptakan dari yang tempat yang kemudian jadi hati itu hatta tuatia mahroha bayar dulu mas kawinnya wama mahroha nabi Adam tanya mas kawinnya saya boleh menyentuh ini hawa ini apa akhirnya menurut satu riwayat suruh baca shalawat salah su marrot tiga kali riwayat lain isri namarroh dua puluh kali ada dua riwayat tentang shalawat yang kemudian jadi mas kawin nya nabi Adam ini manusia pertama rabbi mojo shalawat makanya syariat kita nabi Muhammad shalawat salam orang mengakat nikah dan orang menjawab nikah itu sunat diawali hamdallah pujian kepada Allah dan diawali shalawat sebelum angkah tukah wazawajah tukah yang mengakat itu sunat baca alhamdulillah wa shalatu ala rasulillah ketika dijawab oleh mempelai pria kobil itu sebelum menjawab kobil itu sunat diawali hamdallah dan shalawat biar rumah tangkahnya ma'arem cepat punya anak ekonominya tidak kurang-kurang cukup terus tidak dipelit hutang dan seterusnya hanya diawali shalawat kalau sampai manusia berikutnya tidak mojo shalawat itu terlalu ini manusia pertama ini rabbi ini mojo shalawat masalah ngerti ya itu banyak orang yang tidak mengamalkan itu meskipun tidak dimasukkan ke mig sebelum menjawab kobil itu paling tidak ya ketika pak mudinnya atau pak penghulunya ngakat itu mempelai pria sudah mengucap alhamdulillah wa shalatu ala rasulillah gitu baru kobil itu masukkan ke mig tidak masalah atau dimasukkan ke mig semua tidak masalah pokok hamdallah dan shalawatnya singkat jangan lama-lama nanti jadi fitnah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani takut lupa takut lupa nanti waktunya nikah lima tahun ke depan apa ini takut kalau takut lupa ya dicatah itu keterangannya ada di kitab ihya sunat pengakat maupun penjawab mucib maupun yang kobil yang mengijab maupun yang mengkobil itu sunat membaca hamdallah dan shalawat Alhamdulillah wa shalatu ala rasulillah gitu balik ke kisah ini lagi hati mertua itu termasuk bapak bapak kita sendiri karena ini hadisnya yang masalah laki-laki terus jangan sampai mengesampingkan wanita karena semua nabinya Allah dan semua walinya Allah wali laki-laki maupun wali perempuan itu yang jelas terlahir dari rahim seorang wanita yang shalihah pasti anak yai hamid berarti ibu eh sih hebat makanya nabi mengatakan adanya wanita shalihah itu ibarat gagak yang bersayap putih almar at tu shalihah kal hura bil aksam dari sangking jarangnya umumi gagak itu sayapnya hitam warnanya hitam warna hitam itu lambang dari wanita yang tidak shalihah berarti agen sih yang tidak shalihah daripada yang shalihah cari gagak yang bersayap putih itu susah tulang rusuk yang diambil itu tulang rusuk bengkok tulang rusuk sitihawak yang kemudian jadi sitihawak berarti manusia laki-laki Allah ciptakan dari benda suci yaitu bumi sedang manusia perempuan tercipta dari benda najis oleh karena itu secara feke cara mensucikan najis bayi laki-laki sama najis bayi perempuan beda kalau bayi perempuan cara mensucikan air kencingnya kayak orang dewasa wajib uslu wajib dibasu tapi kalau bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan minuman yang selain asih ibunya itu cara mensucikannya ringan secara syariat yaitu birosh shilma aleh dengan nyiprati air dengan membasahi air saja tanpa perlu digerojok digambior misalnya ini yang kena najis cukup dibasahi bayi itu sudah cukup serbet sampai di sumari tapi kalau kencingnya bayi perempuan atau kencingnya orang dewasa harus disiram itu bedanya alasannya itu karena manusia pertama tercipta yang laki-laki dari benda suci sedang wanita tercipta dari benda najis yaitu tulang sama darah dan setelah masuk surga Nabi Adam punya murid baru Siti Hawa bahasa murid itu jangan digambarkan harus ngaji istrimu anak-anakmu itu bisa jadi murid makanya dulu itu al-Mawfulah Yai Hasani Nawawi Sidogiri ada Ustaz namanya Ustaz Hasan sudah al-marhum ini terakhirnya perempuan terus pesan terakhirnya Yai Hasani terakhirnya ngajar santri ya ngajar santri pulang ini namanya yang Ustaz Hasan ini tidak punya murid tidak punya santri anaknya orang biasa bingung setelah nikah sebelum nikah itu kepikiran apa maksud Yai saya suruh ngajar santri saya satu saja tidak punya santri hanya nikah setelah nikah itu mantan Anyar izin ke istrinya balik ke Pondok lagi tanya ke Yai Hasani Yai dulu dengan pesan ke saya suruh ngajar santri saya belum punya santri satu pun belum punya wih serapi kan tidak tidak itu santrimu santri pertama seperti itu ulangan ilmu itu jadi anak santri kedua maksudnya harus itu langsung di Pondok di Madrasangan yang ada di sekitarmu itu berarti santrimu sahabatmu kamu salurkan ilmu yang kamu dapat dipersantren kepada dia yang kamu dapat ngaji itu sampaikan meskipun istrinya dikasih ilmu dapat dari ngaji itu kuala ba'duhum hakul mu'alif wal mursid akadu min haqqil walid wajiban seorang pengajar dan seorang pembimbing itu lebih sangat kuat daripada kewajiban orang tuanya sendiri sebagian ulama mengatakan gitu karena orang tua itu menjaga anaknya melindungi dari marah bahaya dari penyakit yang dapat merusak tubuhnya dan urusan dunianya dan orang tua menjadi faktor penyebab tercapainya kelezatan yang dinikmati oleh anak orang tua menjadi faktor penyebab anak itu bisa beristirahat dari kesibukan kesibukan ma'as dari kesibukan ma'isa cari ma'isa gara-gara punya bapak akhirnya anak tidak usah kerja tinggal butuh uang minta ke orang tua anak teristirahatkan dari mata pencarian dari bekerja gara-gara punya orang tua wal mu'alim wal mursid yakfaduhu bitaklimihi wa irsadih mimma yaduruhu fi akhirati wa ma'adi sedang seorang guru pemimbing itu menjaga santrinya muridnya menjaga anak tersebut dengan diajari ilmu dan diberi petunjuk dari sesuatu yang membahayakan dirinya dalam urusan akhirat dan pulang kampungnya di alam parsa dan di akhirat nanti dan seorang guru itu menjadi faktor penyebab dan menjadi jalan pelantara si anak itu si murid itu sampai masuk surga dan menikmati kenikmatan surga yang abadi bisa beruntung bertemu Allah di surga Allah yang mana bisa bertemu Allah bisa melihat Allah adalah puncak dari segala macam keberuntungan puncak dari segala macam keagungan nikmat-nikmatnya surga kenikmatan surga yang paling nikmat adalah bisa makanya di Al-Quran lilladina ahsanul husna wa ziyadah husna itu tafsirannya Senawi Banten di dalam kitab Nurudualam mentafsirkan al husna itu al jannah surga sedang ziyadah imbuannya orang yang beramal baik di dunia itu akan mendapatkan husna dan ziyadah husna disitu adalah surga sedang ziyadah adalah kita bisa melihat Allah kita rasakan gini yang perempuan lihat laki-laki ganteng pasti hatinya nikmat enak yang laki-laki lihat perempuan cantik hati kita itu enak sejuk seneng ini hanya melihat makhluk yang diciptakan oleh Allah apalagi melihat Allah melihat ciptaannya sangat indah menyenangkan hati apalagi melihat kepada zat yang menciptakan makanya geas horori al ishaki ke dinding mengatakan kalau ketemuan cantik lihatlah Allah bahasanya gitu kepada murid-murid lihatlah Allah di wanita cantik kalau orang tidak paham dia akan menganggap kiai mengajari maksiat padahal itu maksud kiai biar dia meresapi ini orangnya cik ayuni ya apa ayuni Allah ini hanya ciptaannya indahnya segitu begitu lezat enak ke hati apalagi Allah makanya di kitab nihaya dosen sebu yazid al-bustami itu membagi semua orang yang beriman semua orang islam yang masuk surga lihat Allahnya itu ada yang kayak lebaran satu tahun dua kali idil hijah sama idil fitri ini kelas teri kelas orang islam biasa yang masih mampir ke neraka dulu masih transit neraka baru surga jadi tetap lihat Allah semua orang islam yang masuk surga itu tetap lihat Allah tapi melihat Allahnya beda-beda kelasnya teracak ada yang bisa melihat Allahnya setahun di surga dua kali kayak lebaran ada yang melihat Allahnya satu pekan satu kali satu jumat satu kali kayak ibadah sholat jumat seminggu sekali sejumat satu kali yang kelas tinggi itu bisa melihat Allahnya tiap hari sobahan wa masahan pagi sama sore pagi sama sore ini kelas para nabi kelas para wali mudah-mudahan kita termasuk yang kelas itu masuk kelas orang yang bisa ketemu Allahnya tiap hari pagi sama sore sampai diceritakan ketika Allah menguji menggoda penghuni surga tidak ditemui satu hari saja semua penghuni surga protes kepada surga dan semua kenikmatan mana Allah kami mana Tuhan kami protes ke surga dan semua kenikmatannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih minta diberhentikan satu detik saja kepada neraka dan siksaannya minta dikasih nafas lah itu tidak dikasih seperti itu gambarannya dari itu orang ahli neraka itu disiksa ingin terlirian kalau ahli surga tidak ketemu dengan Allah itu ya ketagihan ingin bertemu sebagian ulama ada yang menghormati gurunya memuliakan gurunya melebihi kemuliaannya kepada orang tuanya memuliakan kepada orang tuanya alasan kenapa kamu kok lebih menghormati gurumu daripada orang tuamu lalu beliau menjawab asyik aburroh wawabakin kalau guruku adalah bapaknya rohaniku bapaknya nyawaku roh abadi wawababul jizmi wawafanin sedang bapakku adalah bapak jasmaniku bapak tubuhku sedang tubuh akan sirna akan mati aburroh abdalu min abil jasad bapak ruh lebih utama daripada bapak jasad lakin ila soro abul jasad abarroh bawa abdul tapi kalau sampai ada seorang bapak bisa menggurui anak bisa jadi gurunya anak berarti seorang bapak punya titel dua disamping bapak yang menjadi faktor penyebab kelahirannya dan menjadi bapak menjadi faktor penyebab anak itu jadi orang yang intelektual alim tadi ulama jangan semuanya diajarkan dipasarkan ke guru ngajinya sambil diulang sendiri yang setau kita apa surat al-fatihah jadi anaknya mulai kecil diajari bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim alhamdulillahirrohim itu tidak ditetek satu tahun itu biar fahas astaghfirullahaladzim tidak apa-apa awalnya tidak fahas pelan-pelan paling tidak fahat meskipun tidak 30 jasad fahatihah diajari oleh orang tuanya sendiri minimal gitu jangan semuanya dipasarkan biar bapaknya atau orang tuanya menjadi dua orang tua orang tua roh dan orang tua jasad kayak ceritanya Sunan Ampel Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang Sunan Bonang ngaji ke orang tuanya sendiri punya anak Sunan Derajat Sunan Derajat ngaji ke Sunan Ampel sendiri berarti bapak roh sama bapak jasad Sunan Derajat kakaknya adiknya Sunan Bonang Sunan Kudus dari beda ibu kayak gitu cuma yang repot ketika ropel kayak contohnya Sunan Ampel itu hebatnya semua anaknya semua menantunya itu jadi wali-wali besar diantara menantu Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Gunung Jati Sunan Kalijoko anaknya Sunan Ampel ya Sunan Derajat Sunan Bonang Sunan Kudus diantara anak perempuannya Sunan Ampel di samping dinikahi Sunan Gunung Jati Sunan Giri juga dinikahi Raden Fata Sultan Lemak Bintoro Dewi Murtasya berarti Sunan Ampel mantunya Raja juga punya mantu Raja Sunan Ampel kan mantunya Prabu Brawijaya kelima Prabu Kertawijaya Kertabumi punya anak Sunan Derajat Sunan Bona terus Sunan Ampel punya menantu Raden Fata Sultan Lemak Bintoro di samping sepupu juga diambil menantu kayak Rasulullah SAW masih sepupunya Sayyidina Ali Sayyidina Ali diambil menantu dapat Siti Fatimah Zahro kayak gitu Raden Fata sama Sunan Ampel misanan sepupu anak ibu sama ibu kakak beradik luar biasanya semua anak semua mantu itu jadi wali-wali besar dan makamnya tidak sepi dari Besi Haro sampai detik ini tidak berhenti puasa sebelum kencingnya bau harum kotorannya bau harum dan makamnya tidak sepi semua makamnya tidak sepi dari Besi Haro anaknya juga orang-orang hebat dan juga orang-orang hebat yang berhenti raka di orang tua makanya makanya Sunan Ampel itu sampai muasahi anak turun itu tidak berhenti puasa sebelum kencingnya bau harum kotorannya bau harum baru berhenti dirakat minimal tidak bisa niru sana ampel puasa bertahun-tahun paling tidak itu hari kelahiran sendiri dipuasai istrinya juga suruh muasai hari kelahirannya sendiri nanti punya anak hari kelahiran anak dipuasai hari kelahiran anak dipuasai makanya daunnya sholatnya orang tua itu bisa mempengaruhi hati anak menjadi hati yang punya hati yang salim selamat puasanya orang tua itu bisa mempengaruhi akhlak mulianya anak doanya orang tua bisa mempengaruhi anak menjadi sosok manusia sempurna terakhir batinnya dipuasai namanya posaweton apakah ada dasarnya kanjeng nabi kan mempuasai hari kelahirannya sendiri setiap senen kanjeng nabi puasai itu karena memuasai hari kelahirannya sendiri kamu lahir hari sabtu meskipun tidak ada puasa sunat hari sabtu biar jadi sunat niatannya tafaul niat tafaul niru kanjeng nabi karena kanjeng nabi mempuasai hari kelahirannya setiap sabtu puasa yang lahirnya hari ahad setiap ahad puasa kalau tidak setiap ahad puasa paling tidak satu bulan satu kali kamu semisal lahirnya Jumat lagi setiap Jumat lagi puasa dari Jumat lagi ke Jumat lagi itu 35 hari dari ahad lagi ke ahad lagi lagi 35 hari dari senenpon ke senenpon lagi itu 35 hari paling tidak ya 35 hari sekali puasa mempuasai hari kelahirannya sendiri nanti kalau punya anak anaknya di puasai kalau masih kecil karena masih belum puasa kalau sudah dia mulai menginjak usia dewasa disuruh puasa sendiri dirakat sendiri mungkin paling enak itu anak yang kelahirannya pas di hari puasa sunat hari senen hari kamis hari rabu enak double sama menjalankan hari rabu itu ada kalau dibatuh mungkin puasa sunat hari rabu jadi yang ada puasa sunatnya itu hari senen rabu kamis Jumat itu menjadi puasa sunat kalau disambung dengan hari sebelumnya yaitu kamis atau disambung dengan hari selanjutnya yaitu sabtu maka jadi puasa sunat kalau hanya Jumatnya saja yang dipuasai makro hukumnya anak memfokuskan ibadah hanya hari Jumat itu makro berarti dia minta langsung gaji besar kan ibadah di hari Jumat itu dua kali lipat pahalanya dari hari yang lain kalau hari Jumat malam Jumat sholat tahajud sholat Tuhan selain hari Jumat tidak hari Jumat apa itu baca sholawat selain hari Jumat tidak baca sholawat akhirnya hari selain Jumat iri ya tidak boleh memfokuskan hanya hari Jumat sayidul ayamnya umat islam itu Jumat kayak gini kecuali gini hari Jumat pas berketapatan hari Arofa hari puasa besar hari apa itu Asuro Arofa kayak gini orang yang puasa Arofa itu yukafirus sanatal maudiyah wal mustakbillah melebur dosa di tahun lalu dan tahun mendatang dari Arofa ini ke Arofa berikutnya Arofa itu menjadi harinya Rasulullah kalau kalau Asuro kenapa hanya melebur dosa yang sudah lalu karena harinya Nabi selain Nabi Muhammad kalau Arofa itu harinya Nabi Muhammad jadi bisa melebur orang yang puasa hari Arofa bisa melebur dosa di tahun yang lalu dan di tahun mendatang dari Arofa ini ke tahun Arofa berikutnya setahun ini sempatkan besok puasa lagi enggak had enggak ada yang had kalau memang di Fatul Mu'in itu sunat puasa tul hijah itu tiga hari jadi tanggal 7 8 9 karena apa di seluruh dunia itu Arofanya beda-beda mungkin Arofa di kita hari Ahad bisa jadi Arofa di Saudi Sabtu setiap negara beda tanggal 9 makanya di Fatul Mu'in ini sunat dipuasai tiga hari pasti pas Arofanya Arofa yang mana yang paling benar ya Allah Allah kalau tiga hari dipuasai 7, 8, 9 maka pasti pas Arofanya aslinya puasa tul hijah itu mulai tanggal 1 sampai 9 jadi ini terakhir hari Ahad hari tanggal 10 11 12 13 itu haram puasa jadi hari Senin itu haram puasa meskipun ada puasa sunat hari Senin tapi kalau sudah berketapatan dengan hari raya haram haram puasa dosa kita puasa wajib dibatalkan berketapatan dengan hari Tashrik wajib dibatalkan jadi Senin Selasa Rabu Kamis ini pekan ini itu haram puasa kalau Jumat sunat puasa Jumat Sabtu Ahad puasa apa Jumat Sabtu Ahad tanggal berapa Jumat itu tanggal tanggal 14 16 17 puasa puasa apa tanggal 14 dul hijau 14 15 16 dul hijau puasa apa puasa ayamul bid puasa hari putih puasanya Nabi Adam Nabi Adam setelah melangkar makan sajaratul hultiru Allah suruh dirakat puasa ayamul bid karena tubuhnya Nabi Adam dan Siti Hawa menghitam gosong seperti habis dibakar gara-gara diberitahu sajaratul hultiru pohon keabadian di surga melangkar itu uskun antawazawjul kaljana wakulam minha ragatan haythus siktuma wala daqra bahadis syajarah patakuna minal zalimin fazalawma syaitan paakhrajauma mimma kanafih fakulna bitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustaqurun wa mataun ilahin Itu habis puasa ayam mulbit, puasa hari putih Baru tubuhnya Nabi Adam kulitnya putih lagi Jadi puasa ayam mulbit itu puasanya Nabi Adam Yang kemudian jadi syariat Islam Nabi Muhammad Puasa hari putih Khusus bulan tul hijah puasa hari putihnya Tanggal 14, 15, 16 Sebelum bulan purnama dan sesudah bulan purnama Selain bulan tul hijah Puasa ayam mulbitnya tanggal 13, 14, 15 13, 14, 15 Selain bulan tul hijah Dari sawal Dari bulan apa? Sesudah tul hijah Muharram Dari Muharram sampai tul kodah Itu puasa hari putihnya Itu tanggal 13, 14, 15 Hijriah Khusus tul hijah Diundur satu hari Karena tanggal 13-nya termasuk hari Tasrik Jadi ketika puasa haram Diadu dengan puasa sunat Yang menang yang haram Ketika ini kopi Ditetes bir satu tetes Ya birnya yang menang Ikut haram Meskipun kopinya kebanyakan Bukan karena kopinya banyak Tapi karena kecampuran bir itu Sama kayak gitu Yang menang Yang haramnya Ini banyak orang yang Tidak mau Itu saya punya teman Saya suruh batalin itu Tidak mau Akhirnya saya bukakan Kitab khasiat itu Syarkowi Kitab itu Khasiatnya itu Fatu Tulaf Saya suruh baca sendiri Ini kamu lihat Puasa Hari putih Puasa sunat saja Kalau benturan Dengan puasa haram Yang menang Yang haram Tidak saya punya puasa Kebiasaan Setiap Senin Kemis Saya puasa Yang ada Ketika cocok Dengan adat Kebiasaan Puasanya Sehingga hukumnya Tidak haram Itu puasa hari Syak Puasa tanggal 30 Syakban Atau puasa Tanggal Nisbu Syakban Paru kedua Dari tanggal 16 Syakban Sampai 30 Syakban Itu bisa tidak haram Kalau sebelumnya Ada keistikoman puasa Senen kumis Senen kumis Senen kumis Senen kumis Penurut ketepatan Dengan puasa Hari itu Maka Puasa sunatnya Yang menang Tapi kalau Sudah 5 hari Dua lebaran Idul Fitri Idul Adha Terus 11 12 13 Ayah Mutashrik Ini Ini 5 hari Selama 1 tahun Ini haram Poso Tidak boleh Dari 1 tahun Hanya Allah Minta Jangan tirakat 5 hari Ini Tapi nanti Sebelum Sholat Idul Adha Sehabis Sholat Subuh Sebelum Sholat Idul Adha Kita sunat Imshak Bukan Sunat puasa Bukan Imshak Itu apa Menahan Makan Dan minum Dari Habis Sholat Subuh Sampai Selesainya Sholat Idul Adha Itu Sunat Hukumnya Tidak makan Tapi Tidak Makannya Bukan Puasa Ini Hanya Menahan Jalankan Sunat Kalau Idul Fitri Sunat Makan Dulu Sebelum Sholat Idul Fitri Kalau Idul Adha Sunat Tidak Minum Tidak 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 Takbiran Tidak 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 Kesunatan Itu Banyak Baca Takbir Sunat Rasul Tapi Bagi Yang Posisi Kita Banyak Diam Tidak Teriak Teriak Mending Amalkan Itu Nah Sebentar Dari Subuh Ke Sholat Idul Adha Itu Satu Jam Satu Jam Setengah Nah Itu Biar Apa Besok Itu Biar Setelah Bangkit Dari Alam Kubur Menuju Padang Masyar Itu Tidak Hius Itu Maksudnya Hikmah Nya Disitu Biar Tidak Hius Karena Semua Orang Bangkit Dari Alam Kubur Itu Akan Di Idini Khusus Orang Beriman Di Idini Minum Telaga Kausarnya Rasulullah Dulu Sebelum Melewati Jembatan Sirot Mustakim Dan Sebelum Amalnya Ditimbang Jadi Orang Minum Telaga Kausar Setelah Bangun Dari Kuburnya Sebelum Amalnya Ditimbang Dan Sebelum Melewati Jembatan Sirot Dalam Mustakim Baru Dini Minum Telaga Kausar Karena Hau Semua Pada Saat Itu Balik Kekasian Nabi Atam Tarwiyah Tanggal 8 Disebut Tarwiyah 8 Dulhijjah Ini Disebut Tarwiyah 9 Dulhijjah Disebut Arofa Dan Di Hari Ini Ada Kisah Tiga Nabi Nabi Adam Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ini Turunnya Ayat Ayat Ini Menjadi An-Nabi Berita Pengumuman Bahwasannya Rasulullah Akan Meninggal Dunia Pada Saat Itu Suhabat Menangis Yang Menangis Pertama Kali Sayyidina Umar Bin Hot Apa Yang Membuat Kamu Nangis Ya Umar Setelah Turunnya Ayat Ini Di hari Ini Katanya Allah Aku Sempurnakan Kenikmatan Aku Sempurnakan Agamu Tidak Ada Hukum Sesudah Ini Tidak Ada Ayat Quran Yang Turun Sesudah Ayat Ayat Ini Sayyidina Umar Langsung Nangis Yang Lain Bengong Tidak Ngerti Maksudnya Terus Ditanyai Sama Rasulullah Kenapa Kamu Nangis Umar Ini Pas Haji Wadak Dulu Tanggal Sembilan Arofa Maka Disebut Hari Arofa Sembilan Tulijah Menjadi Harinya Rasulullah Karena Rasulullah Mau Meninggal Dunia Menjadi Berita Pengumuman Tidak Ada Ayat Quran Yang Turun Sesudah Itu Tidak Umar Nangis Nangis Tidak Tidak Umar Menjawabnya Ini Idat Tamal Amru Bada Naksu Idat Tamal Amru Bada Naksu Kalau Sudah Sesuatu Dikatakan Sempurna Maka Pasti Akan Nampak Kekurangannya Kalau Agama Itu Sudah Sempurna Katanya Sudah Rampung Tidak Ada Ayat Yang Turun Sesudah Ini Berarti Kekurangan Agama Itu Akan Kelihatan Apa Akan Ditinggal Nabinya Pulang Kampung Akherat Sayyidina Umar Ngerti Sangking Berusinya Hatinya Yang Lain Baru Sadar Setelah Sayyidina Umar Nangis Baru Ikut Nangis Semua Rasulullah Membaca Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Iladzim Astagfirullah Atubu Ilai Yang Nabi Baca Itu Terus Karena Nabi Ngerti Akan Meninggal Dunia Sahabat Nangis Semua Nangis Di Kisah Arofa Disebut Tarwiyah Tarwiyah Namanya Keraguan Nabi Ibrahim Itu Mimpi Dibilang Nabi Ismail Ini Ra'idu Filmanam Anni Azbah Hukah Bandur Madataro Kualaya Abatif Alma Tukmar Sadajiduni Insyaallah Minas Subirin Wahai Anakku Aku Mimpi Menyembeleh Kamu Bagaimana Pendapatmu Sudah Lakukan Perintah Allah Insyaallah Aku Akan Menjadi Anak Yang Sabar Menurut Perintah Tuhan Suruh Sembeleh Itu Pada Saat Itu Nabi Ibrahim Mimpi Tiga Malam Berturut Mimpi Sama Suruh Nyebeleh Anak Mimpi Pertama Pas Tarwiyah Itu Ragu Ragu Ini Perintah Allah Masa Anakku Suruh Sembeleh Akhirnya Diingatkan Lagi Yang kedua Mimpi Kedua Pas Malam Arofa Tanggal Sembilan Maka Disebut Arofa Arofa Itu Perintah Perintah Baru Dilakukan Perintah Itu Tanggal Sepuluh Disebut Yaumun Nahri Hari Penyembelean Kurban Akhir Nabi Ismail Disembeleh Ada yang Bilang Nabi Isha Pada Saat Disembeleh Baru Allah Turunkan Domba Dari Langit Yaitu Domba Putranya Nabi Adam Yang Ribuan Tahun Yang Lalu Di Angkat Hanya Dihadikan Ganti Nabi Ismail Sebagaimana Kemarin Saya Ceritakan Itu Pertama Yang Ketiga Kisahnya Nabi Adam Dan Siti Hawa Nabi Adam Dan Siti Hawa Itu Kan Tadi Dijelaskan Di Al-Quran Ketika Sudah Melanggar Makan Sajarat Ul-Huti Baru Allah Perintah Turun Kul Nabi Tu Ba'du Kum Lipa Din Adun Walakum Fil Ardi Musta Karun Wa Mata Un Ilah Ini Sigotnya Pakai Ih Bitu Ih Bitu Ini Jama Turunlah Kalian Semua Padahal Yang Melanggar Dua Orang Nabi Adam Siti Hawa Tapi Di Al-Quran Ayatnya Ih Bitu Muduna Si Rokabe Yang Pertama Karena Nabi Adam Dan Siti Hawa Ini Akan Punya Anak Turun Di Bumi Jadi Seolah Allah Berfirman Ibi Itu Menghitopi Semua Anak Cucu Adam Tempat Tinggal Kalian Adalah Di Bumi Turunlah Di Bumi Yang Kedua Yang Turun Dari Surga Ke Bumi Itu Bukan Hanya Nabi Adam Tapi Iblis Dan Ular Iblis Masuk Ke Surga Lewat Ular Masuk Kemulut Ular Akhirnya Menggoda Siti Hawa Siti Hawa Menggoda Nabi Adam Nabi Adam Sudah Berijitihat Tapi Ijitihatnya Salah Akhirnya Kesalahan Ini Disebut Maksiat Maksiatnya Nabi Adam Ini Sudah Digandaki Oleh Allah Sirul Qadar Rahasia Ilahi Karena Allah Sudah Berfirman Sebelum Nabi Adam Diciptakan Aku Menjadikan Khalifa Di Bumi Dari Manusia Yaitu Adam Berarti Nabi Adam Tempat Tinggalnya Bukan Di Surga Memang Sengaja Dibikin Melanggar Biar Turun Ke Bumi Biar Warisi Anak Cucu Firman Ini Jailum Fil Ardu Khalifa Nabi Adam Belum Allah Ciptakan Baru Diciptakan Terus Dimasukkan Ke Surga Baru Allah Ciptakan Siti Hawak Di Surga Baru Berdua Melanggar Biar Turun Tidak Lama Lama Tinggal Di Sana Hikmah Nya Disitu Sirul Qadar Nanti Bisa Kita Katakan Maksiat Tapi Tidak Bisa Kita Katakan Dosa Nah Semua Nabi Itu Maksum Dari Perbuatan Dosa Terjaga Sebagaimana Saudara-saudaranya Nabi Yusuf Yang Dulu Pernah Membuang Nabi Yusuf Kesumur Itu Dijadikan Nabi Semua Oleh Allah Setelah Bertopat Sebagaimana Nabi Daud Diterima Topat Sebagaimana Nabi Huizir Sampai Membunuh Anak Kecil Itu Sudah Dikendaki Allah Semua Yang Allah Yang Memerintah Berarti Tidak Melanggar Yang Punya Jadi Tidak Makhla Jadi Secara Dohir Melanggar Tapi Secara Batin Sudah Dikehendaki Pelanggaran Itu Bisa Dikatakan Maksiat Secara Dohir Tapi Tidak Dosa Secara Batin Maksiatnya Para Nabi Tidak Sama Seperti Maksiatnya Manusia Manusia Yang Selain Nabi Karena Bagian Dari Bab Hasanatul Abror Sayyatul Mukor Rabin Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Orang Baik Itu Menjadi Keburukan Bagi Orang Yang Kelasnya Mukor Rabin Kelasnya Tinggi Derajatnya Tinggi Derajatnya Didekatkan Kepada Jadi Kayak Gini Hassanatul Abror Sayyatul Mukor Rabin Kalau Kerasnya Pejabat Polisi Misal Gelem Posor Ramadhan Bisa Menjaga Sholat Fardu Yang Lima Tidak Pernah Ditinggalkan Itu Berarti Polisi Yang Sholeh Meskipun Tidak Pernah Ibadah Sunat Tidak Pernah Puasa Sunat Tidak Pernah Sholat Sunat Tapi Kalau Kelasnya Santri Kelasnya Orang Yang Pernah Ngaji Kelasnya Orang Alim Ibadah Sunat Kesalahan Besar Kalau Kelasnya Polisi Hanya Ibadah Fardu Itu Sudah Baik Kebaikannya Dilakukan Oleh Orang Baik Tapi Kelas Mukor Rabin Kelas Wali Tidak Melakoni Sholat Sunat Tidak Melakoni Posor Sunat Itu Dianggap Sayiah Oleh Allah Dianggap Kesalahan Besar Nabi Nabi Itu Kayak Gitu Kebaikan Di Mata Orang Yang Kelas Biasa Itu Menjadi Keburukan Ketika Nisbat Kepada Orang Yang Dajat Tinggi Paham Itu Maksudnya Asana Tul Abror Sayiat Tul Muqar Rabin Setelah Diturunkan Ke Bumi Jadi Yang Turun Ke Bumi Ini Makanya Firmannya Allah Di Al-Quran Ih Betu Turunlah Kalian Semua Sebagian Anak Cucumu Ada yang Bermusuhan Dengan Sebagian Yang Lain Kalian Semua Di Bumi Punya Tempat Tinggal Punya Tempat Tinggal Di Bumi Ini Dipisah Oleh Allah Dan Punya Kenikmatan Kesenangan Dari Tumbuh-tumbuhannya Ada Di Bumi Sampai Waktu Kalian Semua Meninggal Dunia Jadi Nabi Iblis Iblis Ini Diturunkan Ke Kota Ubullah Maksudnya Negara Iran Ular Yang Disewa Mulutnya Oleh Iblis Ini Allah Turunkan Di Kota Asbihan Kalau Sekarang Isfahan Maksudnya Irak Isfahan Itu Irak Kalau Ubullah Itu Iran Siti Hawak Diturunkan Di Kota Jidda Makanya Jidda Tentu Nenek Wanita Pertama Turun Disitu Turun Di Negara Arab Saudi Dulu Arab Saja Gara-gara Muhammad Bin Saud Ingin Bapaknya Jadi Nama Negara Akhirnya Disebut Arab Saudi Muhammad Bin Saud Dan Muhammad Bin Abdullah Membangun Saudi Arab Terus Nabi Adam Turunnya Dimana Bilhindi Fi Mustakor Yukolullah Hus Sar 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 Nabi Adam Turun Di Bumi Di Negara India Hindustan Di India Di Sebuah Tempat Yang Disebut Sar 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 Gunung Adam Gunung Istilah lainnya Jabal Rohud Indianya Mana kan Indianya Sudah Terpecah Jadi Berapa Negara Ada Negara India Ada Negara Pakistan Ada Bangladesh Ada Sri Lanka India India Allah Maksud Walakum Fil Ardi Mustakron Itu Adalah Negara Sri Lanka Turunnya Nabi Adam Itu Di Gunung Sar 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 Tempatnya Di Kota Ratna Fora Ratna Fora Kota Ratna Fora Gunung Sampai Browsing Di Google Itu Ada Jadi Jabal Ruhun Atau Jabal Sar 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 Sekarang Tapi Orang-orang Hindu Buddha Menyebut Gunungan Seripada Seripada Itu Singkatan Dari Tapak Kaki Suci Kalau Versi Umat Buddha Bekas Tapak Kaki Suci Buddha Yang Menginjakkan Pertama Kali Di Seripada Jadi Buddha Itu Nabi Adam Versi Umat Hindu Seripada Itu Tapak Kaki Dewa Wisnu Umat Hindu Mendewakan Nabi Adam Dengan Sebutan Lain Dewa Wisnu Katanya Umat Islam Nabi Adam Ini Balik Nanti Kisah Arofa Ini Mumpung Ala Arofa Saya ingat Kisah Itu Saya Baca Saya Terangkan Biar Ngerti Jauh Sri Langkah Ke Arab Saudi Beda Negara Kejidai Baru Allah Pertemukan Kembali Adam Dan Hawa Ini Di Sebuah Tempat Yang Disebut Sekarang Itu Jabal Rahmah Gunung Kasih Sayang Dari Gunung Ketemu Gunung Gunung Kasih Sayang Itu Pasti Sembilan Arofa Nostalgia Nabi Adam Makanya Kalau Umroh Haji Kalau Siar Kejabat Rahmah Itu Nambah Pasangan Sedih Baper Yang lain Semuanya Nulis Dengan Pasangannya Masing-masing Sampai Nek Jokoy Nulis Jangan Sopo Ini Batu Batu Jabat Rahmah Itu Sekarang Jadi Semua Orang Yang Haji Kalau Tanggal Sembilan Arofa Semuanya Diam Di Tanah Arofa Mengenang Adam Dan Hawa Nabi Adam Dan Hawa Tidak Henti Baca Rabbana Dholam Nambuh Sana Wa Ilham Tau Filan Wa Tarham Nanakun Nanam Al Khasirin Itu Surat Al Araf Suami Istri Tau Dhusana Allah Saya Mengenang Dungu Iku Doa Istighfar Yang Layak Dibaca Oleh Suami Istri Rabbana Dholam Nambuh Sana Wil Tau Filan Wa Tarham Nanakun Nanam Suci Di Sri Lanka Karena Di gunung Itu Kalau Dilihat Dari Atas Naik Helikopter Itu Kayak Ada Bekas Telapak Kaki Yang Ukurannya 1,8 Jadi Hampir 2 Meter Telapak Kakinya Nabi Adam Ngecap Itu Ada Tapak Tilas Makanya Orang Buddha Ini Kaki Buddha Orang Hindu Kaki Dewa Wisnu Orang Islam Kaki Nabi Adam Di Tijidai Itu Ada Diabadikan Makam Siti Hawa Entah Benar Rawalam Apa Tidak Saya Tidak Tau Tidak Ada Banyak Yang Siara Kesan Makam Ibu Hawa Jauh Manusia Pertama Maka Nyais Kasi Manusia Toko India Toko Arab Iwayu Sinanong Tengganteng Manusia Pertama Dari Sana Pasuran Indonesia Pesek Pesek Menusia Pertama Tengganteng Itu Kisahnya Jadi Hari Arofa Ini Hari Yang Sangat Bersejarah Sejarahnya Nabi Muhammad Sejarahnya Nabi Ibrahim Dan Sejarahnya Nabi Adam A.S. Makanya Usahakan Besok Puasa Amin Dan Allah Ampuni Dosa kita Yang akan Datang Dan Sudah Lalu Amin Al-Fatiha 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 Alhamdulillah 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 Al-Hati'at Amani Adal ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh